Hai selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue rsang driver sambil nunggu orderan pagi ini gua ingin bertanya nih sama rekan-rekan semua nih menurut kalian semua setuju masih kalau misalkan platform ojek online adalah suatu bisnis yang gagal bangko lu ngomong gitu banget sih lu tahu dari mana informasi bahwa bisnis online atau ojek online ini adalah bisnis yang gagal Oke jadi gua baca berita ini dari CNBC bahwa dikatakan menurut pakar dari bidang advokasi dan kemasyarakatan masyarakat transportasi Indonesia Pak Jokot Yejo Warno yang menyatakan bahwa driver ojek online atau atau e-commerce ojek online online adalah termasuk bisnis yang gagal alasan beliau mengungkapkan seperti itu ada beberapa faktor yang pertama ketidaknyamanan seorang driver atau pengebudi kedua gaji atau penghasilan pengebudi yang tidak tetap dan yang ketiga penurunan customer di tahun-tahun yang baru ini atau setelah keadanya penurunan eh penaikan harga BBF Oke masalah ojek online supir ojol yang tidak nyaman jujur aja selama ini selama gua kerja sebagai ojek online dibilang nyaman atau tidak nyaman itu balik lagi ke driver ya di bilang nyaman sebenernya bukan dari masalah pihak driver tapi dari customer kalau menurut gua kadang ada customer yang bikin kita nggak nyaman sehingga terkadang kita itu waduh gini banget gitu kan apalagi kalau misalkan ngirim atau kantar ke tujuan yang dimana tujuan tersebut nggak sesuai titik itu kesel banget udah muter-muter nggak sesuai titik kita dimarahin kehujanan kepanasan dan lain-lain kalau masalah nyaman di 2016 itulah awal kenyamanan dimana ojek online atau supir ojek online berjaya 2016 17 18 19 segelum COVID-19 itu adalah dimana masa-masa kejayaan ojek online kenapa gua bilang masa-masa kejayaan ya dikarenakan memang di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun dimana orderan sangat melimpah bonus insentif kemudian argo yang lumayan bagus itu bikin bisa dibilang bikin para driver itu senang hati dan malah kebanyakan banyak orang yang beralih profesi dari yang sebelumnya adalah pegawai swasta pindah menjadi ojek online ini bukan dari omongan gua tapi memang dari berita-berita yang udah gua baca dari tahun 2016 tersebut malah ada yang disana itu kawan gua kawan gua seorang security rela keluar jadi security dan akhirnya jadi ojek online pada tahun 2017 namun sekarang pada tahun 2022 ini bukan 2022 ya dari 2019 yang pas hobbitnya dimana orderan agak menurun insentif nggak ada kemudian argonya turun beliau kawan gua balik lagi menjadi security nah jadi kalau masalah nyaman jujur dulu nyaman banget ya dari ojek online itu dari 2019 ke bawah di awal-awal ojek online berjaya-jaya itu nyaman banget jadi ojek online namun kalau kesini-sini jujur aja kenyaman itu bukan dilihat dari orderan yang kita dapat tapi dari customer yang nyeselin sekali ya mau nggak mau kita cuma mitra dan kita butuh pekerjaan selama pekerjaan itu halal pasti kita ambil kan mau nyaman atau tidak nyaman itu balik lagi ke drapernya nah menurut curpay juga bahwa katanya driver ojek online itu 18% mendominasi pengangguran dan 89% dominasi adalah kerjaan sampingan jadi sebenarnya banyak banget supir ojek online atau ojek online itu adalah sampingan untuk tahun-tahun sekarang ini berbeda dengan hal ini dibawa tahun 2019 dimana ojek online menjadi kerjaan pokok atau menjadi kerjaan penghasilan utama untuk sebagian orang namun setelah COVID-19 ini banyaknya menurut curpay bahwa pekerja sambilan yang dimana mereka mencari kerja atau duit tambahan dari ojek online ini Nah kalau menurut rekan-rekan gimana nih pendapatnya mengenai penghasilan ojek online mengenai driver ojek online yang akhir-akhir ini bisa dibilang di bawah di bawah banget ya untuk penghasilan yang gak cor ya gacor yang gak gacor yang gak gacor dan ada pun malah terkadang ada yang gak dapat tahu diri sama sekali dalam sehari gue juga gak tahu algoritmanya gimana apakah ini memang pure server atau memang kita diatur oleh mereka yang gacor itu mereka yang rajin atau yang gak gacor itu mereka yang gak rajin ya jadi intinya kalau misalkan memang rekan-rekan semua mempunyai ijazah dan umur yang pasti lebih baik hindari deh untuk melamar ojek online sementara ini karena memang penghasilannya gak menetap dan bisa dibilang udah gak kaya dulu lagi ya jadi driver ojek online beda banget semoga aja kedepannya ojek online bisa berjaya kaya dulu lagi ya kan jaman-jaman dimana mitra pengobodi itu sejahtera yang potongannya udah kaya sekarang udah lumayan besar ya kita doakan semoga kelak driver ojek online bisa lebih sejahtera lagi langsung tulis di kolom komentar menurut kalian gimana nih rekan-rekan semua yang ada di rumah jangan lupa tetap safety rating jaga kesehatan dan jangan lupa ada orang kesayangan yang salah beli kita yang ada di rumah sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh